Oh rasa menelan mani dan apakah menyebabkan hamil ketika menelannya yuk kita bongkar rahasianya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat subscriber semuanya sahabat mutiara kehidupan dimanapun teman-teman berada semoga dalam keadaan sehat walafiat ya rezeki lancar dalam keadaan bahagia keluarga sakinah mawaddah warrohmah sebelum mulai kajiannya saya ingatkan kembali tetap berpikir positif ya dengan penduh kerendahan hati karena pikiran positif kita itu akan membawa kita kepada jalan yang benar ya ada sebuah pertanyaan apakah halal memakan atau menelan mani yang suci itu itu ada dua jawaban jawaban yang suhih dan umum itu tidak halal tidak boleh menelan mani itu ya liannahu mustahbath karena mani adalah hal yang menjijikan Allah SWT berfirman diharamkan atas mereka sesuatu yang menjijikan jadi meskipun mani itu hukumnya adalah suci maka menurut kawul yang pertama ini hukumnya adalah tidak boleh atau tidak halal ya dan yang kedua itu diperbolehkan artinya kawul pendapat yang kedua memperbolehkan untuk menelan sperma itu ya dan itu adalah kawul dari Syekh Abi Zaid Al Marwazi karena kenapa diperbolehkan menurut pendapat beliau karena mani itu adalah suci tidak ada mudorot di dalamnya jadi sekarang faham ya bagaimana hukum menelan mani itu sendiri yang pertama adalah tidak boleh atau haram karena dengan alasan mustahbath dengan alasan itu adalah sesuatu yang menjijikan ya logikanya kita punya mani satu ember misalnya gambarannya kita jual kira-kira laku enggak enggak laku kan oke kemudian yang kedua itu diperbolehkan karena menurut beliau mani itu sendiri adalah suci dan tidak membahayakan misalnya umpamanya kok pas mengulum punya suaminya ya itu kok cerut gitu kok ketelan dengan tidak sengaja maka ia mengikuti kawulnya Syekh Abi Zaid Al Marwazi ini seperti itu ya itu dua hukumnya kemudian apakah menyebabkan kehamilan ketika menelan itu yuk kita simak kelanjutannya ada sebuah pertanyaan ya apakah menelan mani itu sendiri spermatozoa itu sendiri itu bisa menyebabkan kehamilan ini sebuah pertanyaan yang berhubungan tentunya dengan praktek kedokteran ya tapi disini kita berusaha untuk menjawab bagaimana hukumnya bagaimana apakah itu bisa menyebabkan kehamilannya nah ini sangat menarik sekali ya yuk fokus terus simak terus kajiannya jawabannya adalah artinya artinya menelan mani itu sendiri itu tidak menyebabkan kehamilan saya ingin memberikan saya ingin memberikan sebuah isyarat sebuah petunjuk katanya beliau ini anabal al-manawi menelan mani itu sendiri memungkinkan untuk memindahkan sebagian dari penyakit menular ya menularnya secara apa secara hubungan percintaan gitulah idhakana syarikuka musoban idhakana idhakana syarikuki musoban jika temanmu atau suamimu itu terkena penyakit yang menular jadi lewat mani itu sendiri spermatozoa itu sendiri kalau sampai tertelan dan sang suami dia punya penyakit entah penyakit yang berhubungan dengan anggota dalam seperti itu maka ini bisa juga menyebabkan penularan gitu oleh karena itu sangat penting sekali untuk membaca hubungan hubungan percintaan yang aman tentunya dengan kita berkonsultasi kepada dokter kepada orang-orang yang memang sudah faham dengan masalah percintaan ini begitu ya jadi di samping kita mengkaji dari kitab-kitab ulama mengkaji dari kitab-kitab kuning kita juga itu harus konsultasinya kepada kepada dokter bagaimana kita itu melakukan hubungan percintaan yang aman gitu umpamanya pun bisa menelan mani itu dan sampean kak maman kak mimin itu mengikuti pendapat yang halal misalnya ingin coba-coba merasakan gimana sih rasanya gitu kalau saya sendiri agak faham bagaimana rasanya karena biasanya itu kan cerut gitu ya sudah selesai nah gitu bisa dipahami umpamanya kok pengen merasakan itu ya harus dikonsultasikan dulu kepada dokter takutnya apa periksa dululah takut kak maman nih dia punya penyakit nanti bisa menular kepada istrinya dan itu jangan sampai ya oke tetap berpikir positif karena ini adalah kajian bagi pasutri bagi pasangan yang halal jangan pernah negatif dan terima kasih sudah mendukung terus channel mutiara kehidupan sehingga sampai sekarang bisa berkembang ya admin itu tidak akan bisa berterima kasih artinya satu persatu saya sampaikan di dalam video ini terima kasih sebanyak-banyaknya sudah subscribe sudah membantu perkembangan channel ini dan dengan kerendahan hati terima kasih banyak ya bagi teman-teman semuanya yang mendukung kemudian yang men-support channel mutiara kehidupan ini semoga channel ini tetap aman kedepannya semoga tetap bisa memberikan kajian-kajian yang bermanfaat pada pasangan halal ya pada pasangan suami istri ya karena banyak orang yang masih malu untuk menanyakan ilmu-ilmu penting seperti ini ya ini adalah ilmu penting sebenarnya kadang orang itu merasa tabu merasa malu itu untuk bertanya tentang masalah yang seperti ini jadi saya upload video-video yang berhubungan dengan hubungan pasutri ini oleh karena itu saya mohon minta maaf sebesar-besarnya ya untuk para subscriber semuanya tetap berpikir positif dan dukung terus terima kasih subhanakallahumma wabihamdika asyadu an la ilaha ila anta astagfirullah wa atubu laik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh